Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali di video pembelajaran Bahasa Inggris kali ini Jika minggu kemarin kita belajar tentang Continuous Tense Nah kali ini kita akan membahas tentang Perfect Tense Yaitu Present Perfect Tense Present Perfect Tense is a verb tense which used to show that an action has taken place once or many times before now Present Perfect Tense adalah Kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan telah terjadi satu kali atau beberapa kali sebelumnya Form atau rumus dari Present Perfect Tense bentuk positifnya adalah Subject plus have atau has plus verb 3 atau verb 3 plus object Have digunakan untuk subject I, you, we, they atau jamak Sedangkan has digunakan untuk subject see, he, it atau tunggal Contoh kalimatnya adalah I have eaten apple I sebagai subject Have kemudian verb 3 dan object Artinya adalah Saya telah makan apple Kemudian bentuk negatifnya adalah Subject plus have atau has Not plus verb 3 plus object Contoh kalimatnya I have not eaten apple Atau kalau disingkat bisa menggunakan I haven't eaten apple Artinya Saya belum makan apple Dan bentuk interogatifnya adalah Have atau has plus subject Plus verb 3 plus object Contoh kalimatnya Have you eaten apple Artinya Pernahkah kamu makan apple Fungsi dari penggunaan kalimat Present Perfect Tense adalah Yang pertama Tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini Contoh kalimatnya Contoh kalimatnya I have lived in Samarinda since 1987 Artinya Saya telah tinggal di Samarinda sejak tahun 1987 Yang artinya Yang artinya atau maksudnya Sekarang dia masih tinggal di Samarinda Contoh kedua Emily has locked the door and now we cannot open it Artinya Emily telah mengunci pintu dan sekarang kita tidak bisa membukanya Fungsi kedua Fungsi kedua Saat periode waktu tindakan belum selesai atau berakhir Contoh kalimatnya I have worked hard this week Artinya Saya telah bekerja keras minggu ini Contoh kedua It has rained a lot this year Tahun ini hujan deras Fungsi ketiga adalah Tindakan berulang dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini Contoh kalimatnya They have seen that film six times Mereka telah menonton film itu enam kali Contoh kalimat kedua We have eaten at that restaurant many times Kami telah makan di restoran itu beberapa kali Fungsi keempatnya adalah Tindakan yang baru saja selesai atau berakhir Contoh kalimatnya I have just eaten Saya baru saja selesai makan Contoh kedua We have just seen her Kami baru saja melihat dia Kemudian fungsi yang kelima adalah Saat waktu tindakan yang tepat Tidak penting atau tidak diketahui Contoh kalimatnya Someone has eaten my soup Seseorang telah memakan soup saya Contoh kedua She has studied Japanese, Russian, and English Dia telah belajar bahasa Jepang Bahasa Rusia Dan bahasa Inggris Jadi Kalimat present perfect tense Merupakan Bentuk kata kerja Yang digunakan untuk Menyatakan kegiatan atau tindakan Yang telah dimulai pada masa lampau Dan masih berlanjut hingga saat ini Atau Telah selesai pada waktu Di masa lampau Namun efeknya masih bisa kita rasakan Hingga saat ini Pada kalimat present perfect tense Kita selalu bertemu dengan kata telah Kata telah disini Jika kalian mencari pada kamus Maka kalian akan ketemu dengan kata already Atau by now Tapi Kalau kita belajar pada rumus present perfect tense Kata telah disini adalah Have atau has Contohnya Telah makan Have eaten Saya telah makan I have eaten And the last of the lesson is Please do your homework The first assessment is Make the sentence below Based on the five functions of present perfect tense In positive, negative, and interrogative form Di akhir pembelajaran kali ini Silahkan kalian kerjakan tugas di rumah Tugas yang pertama adalah Membuat kalimat di bawah ini Berdasarkan lima fungsi dari present perfect tense Dalam bentuk positif, negatif, dan interrogative Contoh kalimat pada fungsi pertama dari present perfect tense Tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu Dan masih berlanjut hingga kini Contoh kalimatnya I have lived in Samarinda since 1987 Bentuk positifnya Sedangkan bentuk negatifnya I have not lived in Samarinda since 1987 Dan bentuk interrogativenya Have you lived in Samarinda since 1987? Di 7 Silahkan kalian kerjakan Sesuai dengan contoh yang saya berikan tadi Cara mengerjakannya Soal nomor 1 Menggunakan fungsi yang pertama Soal nomor 2 Menggunakan fungsi yang kedua Soal nomor 3 Menggunakan fungsi yang ketiga Dan selanjutnya Untuk soal nomor 4 dan nomor 5 You're never alone in the world You're never alone in the world You're never alone in the world You can't believe in each and every purpose You're never alone in the world I was born and lost and found Often raised in the underground Then one day I opened up my eyes Looked around and I realized No mother No mother No father No sister And no brother So a cry out To the heavens Can this be all there really is Then someone says You're never alone in the world You're never alone in the world Baby You'll believe in each and every one of us You're never alone in the world You're never alone in the world You're never alone in the world Someone said we're one family Can that be with all this poverty Time to reach out and make a stop Hold each other's hands and lift each other's hearts If you're thirsty, drink some water from my head If you're hungry, taste my bread I'll understand If you're lonely, you can always share my best Could this be all there really is Then someone says You're never alone in the world You're never alone in the world No, you're never alone You'll believe in each and every one of us Thank you for you have watched this video See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar, jaga kesehatan And see you, bye-bye 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 Bye-bye